Hindustan Sebelum perlawanan berhasil terlaksana, John Clive terlebih dahulu membunuh Mirza, anak laki-laki dan istrinya Hanya putri Mirza bernama Safira yang tersisa Sebenarnya John Clive berencana membunuh Safira, tapi hal itu kurung dilakukan lantaran Gudabaks Azad datang menyelamatkannya Mereka berhasil kabur dan selamat untuk sementara 11 tahun kemudian, Safira telah tumbuh dewasa Dia merupakan perempuan cantik yang pandai bertarung Kini, Gudabaks Azad, Safira dan sejumlah prajurit kembali beraksi untuk menghancurkan John Clive dan koloninya Sementara itu, ada seorang peneman lokal bernama Piranggi Malah Dia mendapat tugas dari pasukan Inggris untuk menjadi penyusup dan mata-mata kelompok Gudabaks Oke, seperti apa aksi Heroic Amitabacan dan Tingkah Konyol Amir Khan? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya Yuk gaskan and stay with me here Nggak bisa besa Inggris Oke, ceritanya mulai dari sini guys Pada saat itu, istri Raja sangat mengkhawatirkan anaknya yang bernama Aslam Ikut bersama Gudabaks Azad dalam perundingan perdamaian dengan John Clive Karena sudah beberapa hari Panglima Gudabaks sebagai pimpinan perundingan perdamaian pada saat itu belum juga kembali Raja Mirza akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Gudabakpur saat itu juga Supaya tidak ada lagi penjajahan oleh koloni Inggris Namun pada saat itu, tiba-tiba pasukan John Clive sudah tiba duduan tepat di depan istananya Kemudian Raja Mirza pun menyambut John Clive dengan baik Karena saat itu Raja Mirza tidak setuju kerjasama dengan kaum berjuis John Clive mengeluarkan buku milik Aslam Dengan cepat, Raja Mirza pun menodongkan pistol ke kepalanya John Clive Jadi di sini John Clive telah menyandara Aslam agar Raja Mirza menyerahkan tahtanya guys Demi sang anak bisa bebas, Raja pun menyetujuinya dan membuat surat pernyataan Setelah ditanda tangani, John Clive mengkhianati perjanjian tersebut Kemudian ia menyuruh anak buahnya menyalakan meriam tempat Aslam diikat Pemberontakan dan kudeda pun terjadi Sang istri ditembak dan Raja Mirza pun tewas Dan kini hanya sang putri yang masih hidup Namanya Zafira guys Saat John Clive akan menembaknya Gudabaks datang untuk menyelamatkannya 11 tahun kemudian Kini tanah India atau Hindustan sudah dibawah kendali koloni Inggris yang dipimpin oleh John Clive Perbudakan dan penindasan pun sudah merajalela Paranggi adalah seorang mata-mata yang diberi tugas oleh John Clive Tak sekedar jadi mata-mata, Paranggi juga pada saat itu seorang perampok kelas kakap Tingkah lakunya yang seperti Jack Sparrow dan akalnya melebihi Abu Nawas Bisa mengelabuhi lawannya bahkan dengan cetik ia bisa menipu para penjaga daerah kekuasaan koloni tersebut Sementara itu terlihat para pendatang dari sisir pantai sedang sibuk mengangkut barang Waktu itu pasukan pemberotak yang dipimpin oleh Gudabaks Azad menyamar menjadi patung Jadi disini Gudabaks Azad dan Zafira ingin balas dendam kepada kaum penjajah Karena telah mengkudeta kerajaannya Bukan hanya itu guys Zafira dan Gudabaks juga ingin balas dendam atas pembantaian keluarganya John Clive yang tahu akan hal itu meminta bantuan kepada salah satu Raja Gudabaks yang bernama Sangram Untuk menghabisi pasukan Gudabaks Azad Karena kurang percaya kepada Raja Sangram tersebut Tangan kanan John Clive akhirnya menyuruh Paranggi memata-matai pergerakan Gudabaks agar mudah dihabisi Saat Suraya dan Peranggi sedang menghibur para kaum koloni Tiba-tiba ia ditangkap oleh suruhan John Clive Jadi disini Peranggi diculik untuk disuruh memata-matai keberadaan Gudabaks Azad dan pasukannya Kemudian Peranggi meminta syarat dengan upah yang besar dan meminta agar temannya dibebaskan dari penjara Bersama temannya bernama Sanicar Peranggi pun menjalankan misinya Di dalam kapal tersebut ia melihat orang-orang India yang menjadi tawanan koloni Inggris Karena ketahuan memberikan minuman ke para tawanan Akhirnya mereka berdua dihukum Dan tiba-tiba pasukan Gudabaks Azad datang menyerang kapal mereka Peranggi yang punya seribu satu akal sengaja menolong pasukan Gudabaks melawan pasukan koloni tersebut Jadi disini Peranggi sengaja menolong Gudabaks agar dapat simpati dan dia bisa ikut gabung ke kelompoknya Dengan cara ini ia bebas memata-matai pergerakan Gudabaks dan bisa memberikan informasi ke John Clyde Akhirnya mereka pun ikut ke tempat persembunyian Gudabak Azad Disana ia melihat kebengisan dari Azad yang tak segan-segan memotong leher prajuritnya yang berhianat Dengan cepat Peranggi sengaja mengambil simpati dari Azad agar ia bisa menjadi tangan kanannya Saat Peranggi mencari jalan keluar di tempat tersebut ia terkena jebakan dan diketahui oleh Putri Zafira Namun Peranggi punya seribu satu alasan agar tidak bisa dicurigai Kemudian saat Azad sedang latihan Peranggi menghampirinya dan berbicara empat mata Disini Peranggi belum dipercaya sepenuhnya oleh Azad karena ia adalah orang asing Dengan akal yang cerdik Peranggi akhirnya merangkul Azad agar dapat simpati darinya Kemudian esoknya Peranggi ikut ke Gudabur bersama Azad dan pasukannya Jadi disini tujuan Azad kesana adalah ingin meminta bantuan ke Raja Sangram agar dibantu dalam melawan pasukan koloni Inggris Sampai disana mereka harus berpencar agar tentara Inggris tidak mencurigainya Tak sengaja Peranggi bertemu dengan tangan kanan John Klepp yang bernama Powell Disini Peranggi menceritakan tentang keberadaan Azad dan ia meminta kepada Powell agar penangkapan Azad tidak terjadi pertumpahan darah Dengan wajah tanpa dosa Peranggi pun masuk ke istana lalu memberitahukan ke Azad bahwa Keberadaan mereka sudah diketahui oleh pasukan koloni Inggris Raja Sangram pun menyuruh mereka tetap dalam ruangan tersebut dan ia keluar melawan para koloni tersebut Tapi ia tewas tertembak Dan kini Azad pun mengetahui siapa yang menjebaknya Merasa dihianati oleh Peranggi Azad pun mencoba membunuh Peranggi dan mereka pun berkelahi Tapi saat Azad akan terkelincir ke lantai Peranggi pun segera menolongnya Akhirnya mereka pun memilih bersatu untuk melawan pasukan kolonial tersebut Kemudian Azad meminta kepada Peranggi agar segera menyelamatkan Putri Zapira Dan ia sendiri akan melawan pasukan kolonial tersebut Azad kemudian menyalakan mesin kapal tersebut dan langsung menabrak kapal pasukan koloni Inggris Oke next Putri Zapira dan pasukannya pun melakukan penghormatan atas kematian Azad Tapi sebenarnya Azad tidak meninggal disini guys Nanti kita lihat di endingnya Oke lanjut Kemudian Peranggi menghadap ke John Clive dan menceritakan bahwa Pasukan Zapira akan melakukan pemberontakan besar-besaran ke istana mereka Mendengar hal itu John Clive membujuk Peranggi agar bisa buka murut tentang tempat persembunyian mereka Saat pajar pasukan John Clive segera menuju ke tempat sesuai dengan peta yang diberikan oleh Peranggi Jadi disini Peranggi memberikan peta palsu ke John Clive agar bisa menjebak pasukannya Peranggi, Zapira dan lain-lain pun bersiap-siap untuk menyerang pasukan kolonial tersebut Hingga mereka luluh lantah Peranggi kemudian sengaja melepaskan Powell dan menitipkan salam untuk John Clive Bahwa mereka tak akan diam melihat perbudakan dari kekejaman mereka Mendengar kabar tersebut John Clive pun marah besar karena sudah merasa dihianati Kemudian salah satu teman Peranggi yang jadi tahanan disuruh buka mulut tentang tempat rahasia mereka Melihat perjuangan Peranggi demi rakyat India Zapira pun langsung memberikan sebuah pedang milik Azad dan itu merupakan sebuah simbol kepercayaan Malamnya Peranggi pun berniat untuk kabur dari tempat tersebut Tapi ia dihadang oleh elang terlatih milik Azad Elang itu kemudian memberikan sebuah kode bahwa ada bahaya yang mengancar Dan itu adalah pasukan John Clive yang akan membombardir tempat mereka Melihat hal itu Peranggi pun kemudian panik dan langsung membangunkan pasukannya untuk menyelamatkan diri Dengan sampan mereka pun berhasil lolos dari serangan John Clive Peranggi kemudian membawa mereka ke tempat suraya agar tidak diketahui oleh John Clive Disini Zapira meminta bantuan kepada suraya agar bisa ikut dalam pertunjukan tari yang diadakan oleh John Clive Jadi rencananya disini Zapira ingin ikut menari dan disana nanti ia bisa langsung membunuh John Clive Suraya yang tidak menerima perbudakan dari John Clive pun menyetujuinya Kemudian suraya membuka secara tarian tersebut dengan kata-kata yang penuh sindiran akan perbudakan dan peningin dasar Sebelum pertunjukan dimulai John Clive kemudian menunjukkan orang yang akan dihukum mati karena telah memberontak Dan orang tersebut adalah Azad Jadi ceritanya disini guys ya pas Azad menabarkan kapalnya itu Ia berhasil lolos tapi ia harus didangkap oleh pasukan kolonial Inggris Mereka pun langsung menunjukkan tariannya Dan setelah akhir pertunjukan Peranggi memberikan sebuah pistol ke Zapira Zari Zapira pun langsung meloncat pas di depan John Clive Saat menarik pelatuknya ternyata pistol itu tidak ada pelurunya Dengan rencana yang sudah direncanakannya Peranggi kemudian segera mengambil pistol di tangan Zapira tersebut dan memfitnahnya Jadi disini Peranggi sengaja menjebak Zapira agar ia bisa dipercayai dan dijadikan tangan John Clive Singkat cerita setelah dijadikan tangan kanan John Clive Malamnya Peranggi memegang kuilado yang sudah dicampur racun ke semua penjaga disana Ia kemudian menemui Azad di penjara Disini Peranggi sengaja terlihat sangat memusuhinya Setelah beberapa menit semua penjaga disana pingsan dan Azad pun tampak bingung Ini merupakan taktik cerdik Peranggi untuk melawan John Clive Setelah semua penjaga pingsan mereka pun segera melakukan penyerangan ke John Clive Dan pertumpahan darah pun terjadi Dan endingnya Zapira berhasil membunuh John Clive tersebut dan Zapira bisa mengembalikan tahtanya Gitu guys Jadi satu pelajaran berharga dalam film ini yaitu tentang taktik Kenali musuhmu maka dengan cepat kau akan bisa menguasainya Terima kasih semoga bermanfaat 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 Terima kasih semoga bermanfaat